Oke semuanya balik lagi di NuAPG Kali ini kita bakal main game Genshin Impact lagi Dan kali ini kita gak bakal bahas karakter Kali ini kita bakal ngebahas tips untuk player AR yang rendah ya Dari yang misalnya AR pemula gitu ya Oke langsung aja ya ke tips pertama Oke untuk yang pertama kalian harus lebih hati-hati untuk me-leveling karakter kalian Karena kalian gak harus semuanya disamaratakan levelnya Atau misalnya kan ini kan maxnya level 40 Kalian harus samaratakan level 40 semua itu salah ya Jangan karena buku di game ini sangat sulit untuk dicarinya Terus kalau misalnya kalian samaratakan semua Nanti karakter DPS kalian bakal kehabisan buku ya Oke langsung aja ke tips kedua Oke untuk tips kedua disini tentang manajemen party kalian Kalian harus memasukkan 2 DPS atau 1 DPS ke party kalian Dan 1 healer kalau bisa Dan 2 support Contohnya disini aku DPS ku si Jin sama Chongyun Disini aku punya 2 DPS dan healer ku juga si Jin Kan Jin bisa ngeheal party Terus disini ada kaya support ku Nah disini yang karakter utamanya belum saya ganti Seharusnya ini si Amber ya Nah jadi ada 2 DPS si Jin sama Chongyun dan 1 support S kaya dan 1 support lagi si Amber Misalnya pakai Amber ini buat eksplorasi ya Jadi kalau kalian ganti-ganti karakter nanti ribet lagi Oke untuk tips ketiga kalian harus buka semua teleport begini ya Kenapa? Karena ini sangat penting ya Jadi kalau misalnya kalian ada misi harian yang ditempat teleport yang belum terbuka Kalian bakal sulit lagi jadi kayak kerja 2 kali gitu loh Jadi kalian harus buka teleportnya semua ini minimal bukalah semua Atau beberapa Kayak gini kan saya buka semua disini Pokoknya kalian harus buka Jadi nanti kalau misalnya ada quest event Kayak yang kemarin quest terbang gliding itu kan Di tempat-tempatnya yang jarang orang datangin Kalian harus buka semua teleportnya Jadi biar gampang aja eksplorasinya Oke untuk yang keempat disini Kalian harus sering-sering eksplorasi ya Disini eksplorasi penting banget Jadi kalau misalnya kalian ada misi harian gitu Misalnya kan ini misi harian saya ada disini kan Jadi kalian bisa ambil teleportnya dari sini Untuk jalan-jalan dulu Dari sini ke sini Terus selesaikan ini misi hariannya Terus lagi ke sini Dari sini mutar Jadi kalian tuh bisa dapat material dari monsternya Atau chest-chest tersembunyinya Jadi gak harus langsung tp-tp ke terdekat terus Itu rugi sih Mending jalan-jalan aja eksplorasi Jadi sering-sering lah eksplorasi level-level awal ya Air-air awal itu Oke untuk yang terakhir disini Tentang artifact Banyak level rendah itu ke artifactnya tuh langsung di Enchant gitu langsung di upgrade Sampai plus 8 atau plus 12 Disini Kalian bisa ikutin atau gak Untuk tips yang terakhir ini Kalian bisa pasangkan artifact buat DPS kalian Artifact kan kalau awal-awal Kalau gak mungkin kalian dikasih bintang 4 atau bintang 5 Bintang 4 ada cuma jarang Ini bintang 4 Nah kalau buat DPS kalian Kalian pasangin artifact berseker aja Atau ini Resolution of Surgeoner Kalian bisa pasangin ini Karena dua setnya ada attack 18% Jadi buat DPS kalian Terasa banget Tapi kalau mau main yang elemental juga bisa Pake artifact yang Instruktur juga bisa Tambahin elemental mastery 80 Jadi kalau yang gak tau elemental mastery itu Buat kayak Demag dari skill elemental reaction ya Disini kalian jangan asal upgrade aja Artifact sampai level 8 itu rugi banget sih Mungkin disimpan aja dulu dipake aja plus Plus 0 begini Agar tidak buang-buang material nanti Buat air yang lebih tinggi lagi ya Jadi Pakekan aja plus 0 atau plus 4 lah Minimal Ini saya belum upgrade plus 4 Karena masih cari cara yang bagus juga Untuk support kalian bisa pasangin yang Kayak tadi Instruktur Atau yang ini Traveling lumayan Apalagi ini buat healer ini bagus Pemulihan yang diterima meningkat 20% Terus the exile Untuk energy recharge Jadi kalau yang gak tau energy recharge ini Untuk semakin banyak recharge nya ini Persenannya Nanti semakin cepat keluarkan elemental burst nya Kalau yang gak tau elemental burst lagi Elemental burst itu Kayak ultinya ya Kayak serangan yang kuatnya gitu Oke mungkin cukup dulu untuk tips-tips yang Buat yang baru main atau yang gak tau Nanti takutnya pas di air tinggi Jika kalian buang-buang resource Terus Kesusahan lagi nyarinya Oke mungkin cukup dulu Jika kalian suka dengan video ini Jangan lupa untuk di like, comment, and subscribe channel ini Dan Next nya aku bakal bahas karakter lain lagi And see you in the next video Bye bye guys Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax